ya teman-teman selanjutnya video kali ini masih resep yang sama kebetulan selesai ini nasinya cepat basi mengandung air kembali saya nonton di Google ya ternyata penyebabnya adalah sini ada hitter atau pemanas yang bisa jadi pemanas sebut tidak berfungsi sehingga air dari hasil uap nasi tidak terserap ke atas dan turun kembali ke nasi sehingga nasi menjadi cepat basi karena airnya turun lagi dan nasinya juga nggak enak kalau mata orang Sundama BEI nah kita buka lagi ini cara bukanya pertama kita cabut dulu ininya ini tempat pembuangan air benar di sini ada baut satu ya kita cek Apakah kabelnya yang putus atau hiternya yang rusak ini kita cabut ya kemudian kita angkat ini tuh sudah bisa untuk di cepat kita cek eh Apakah ininya putus apa enggak Oh ternyata benar ini ada kabelnya putus mungkin karena keseringan dibuka dan ini sudah lama jadi kabelnya putus pantas ininya tidak berfungsi ya nih lihat jadi ada kabel ke sini ternyata untuk menghubungkan ke hitter atau pemanas atas yang mana fungsinya untuk menyerap kuat kuat bagaimana cara membukanya kita coba dicukil saja ya kita lanjutkan kita cukup aja ininya seperti apa kita kita ternyata ini ada penguncinya nah lupa saya buka-buka dulu ini set cokl ya Oh ternyata benerkan penguncinya belum kebuka temen-temen beda-beda ya setiap merek enggak sama yang bisa jadi untuk merek lain enggak seperti ini yang saya mereknya kalau ada yang sama kosmos jadi untuk nyako atau apa pedang sistem cara membukanya udah lama sekali ternyata ini putus ya kita cek ininya masih bagus apa enggak untuk hiternya mudah-mudahan masih bagus nih kalau beli juga ada katanya kita kita akan soldera aja kita sambung kita sambungkan sesuaikan dengan ini kita cek dengan akometer kita dipasang di satu kilo ohm ya coba lihat lihat ini nya jarumnya muter apa enggak Oh ternyata ini ini masih bagus ya masih bisa dipakai tak usah beli masih nyambung ya ya seterusnya kita proses ya selanjutnya yang ini juga kita buka ya kita sambungkan terkasi ini dulu ya soler terkasi ini dulu ya selamat menikmati selamat menikmati ya ini dia teman-teman kita coba langsung solder ya kita solder ya namun sebelumnya kita masukin dulu selang bakar ini untuk sebagai pelindung nantinya kemudian yang ini juga sama yang biru ya kita sambungkan saja dengan biru lagi solder sip oh maaf yang biru ini lupa saya belum dimasukin intunya selang bakarnya hehehe sip sip kuat kita masukin selang bakar untuk melindungi supaya tidak terjadi konsletingnya memudahkan ini tidak ini coba lagi satu kan gitu ini ada dulu yang suka bagus kita bakar teman-teman dah tetap ini copot nih ini copot satu lagi ini kita solder lagi ini apa namanya kabelnya agak ini trok dulu apa namanya ada pelindungnya diisi timah itu enggak nempel T0 nya enggak nempel teman-teman nah sip teman-teman kita bakar lagi kita bakar lagi ya terang bakarnya bismillahirrahmanirrahim teman-teman dan tinggal kita eh tutup lagi kok mati lampu nyala nah tinggal ini mengkondisikan ini agar eh tidak terganggu ya karena kayaknya kemarin juga patah itu karena eh terganggu oleh ini penempatnya eh nah itu kayaknya tapi kayaknya aman sudah lah kemudian tidak cepat lagi dan coba oh ini pasang kita pasang disini aja karena ininya sudah malum sudah lama sih jadi kita pasang ya teman-teman ya sip kunci tinggal kita kencangkan ya pautnya sudah kemudian yang ini penutup yang ini juga kita masukkan masukkan ini kena kesan ya nantesan jadi kemarin apa namanya gampang itu tuh karena kena ini jadi supaya nggak rusak lagi si kabel ininya yang ini harus di bawah ini ya jadi nggak terlalu kok gesek-gesek gitu ini tinggal kita pasang ininya sekarang set ini harus ngunci disana ya ini harus ngunci disana ya ini harus kencang ya kita kasih bawat lagi di sini sudah teman-teman ya kita tinggal coba menanak nasi apakah berfungsi apa nggak ini ya teman-teman kita coba ini sudah hangat ya ini sudah nyambung kembali ini ya nanti kita kita coba menanak nasi apakah seperti kemarin nggak gitu secara fungsi ini sudah berfungsi kembali sudah hangat kembali karena sudah nyambung ya demikian teman-teman video dari saya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like dan subscribe disana saya untuk menunggu video-video selanjutnya teman-teman sekarang sudah dicoba nih ternyata Alhamdulillah bagus di airnya sekarang kesedot ya tidak turun ke nasi ini lihat nasinya tidak ada bukas air ya kering Alhamdulillah berarti betul ini ininya yang elemen ininya atau kabelnya yang menghubungkan ke elemen sini yang tidak berfungsi demikian teman-teman kemudian ternyata 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 ternyata